Wow, ada kabar mengejutkan datang dari Ibu Risma Pencairan bantuan PKH BPNT wajib memakai sidik jari atau wajah Nah, seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai selesai ya Jangan di skip-skip Agar teman-teman tidak salah dalam memahami informasi yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam keadaan baik, murah rezeki Dan semoga apa yang sedang Anda usahakan hari ini Mendapatkan kelancaran dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua ada kabar terbaru mengenai BPNT di bulan September ini Yaitu ada 3 kabar mengenai bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang akan saya sampaikan Baik langsung saja yang pertama Yaitu di bulan September akhir ini Yang mana kurang beberapa hari lagi akan berakhir Ternyata BPNT masih terfokus pada penyaluran bantuan BPNT untuk KPM-KPM PKH Atau KPM-BPNT non-PKH yang masih belum cair Khususnya untuk para KPM yang sudah selesai perbaikan data Dan kemudian bantuan BPNT-nya sudah bisa cair kembali Nah teman-teman ini memang ada beberapa kasus KPM PKH atau BPNT yang bantuan BPNT-nya itu belum cair Nah untuk KPM yang sudah selesai perbaikan datanya Ini Alhamdulillah sudah bisa cair kembali Dan cairnya ini sebanyak 5 bulan ya Namun sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung kami ya dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi bantuan sosial terbaru Dan informasi bermanfaat lainnya Dan tekan tombol like-nya Serta silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik kita lanjutkan saja informasinya Yaitu pencairannya untuk BPNT bulan Mei Bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus, dan bulan September Jadi bantuan BPNT-nya itu KPM PKH atau BPNT non-PKH Akan mendapatkan double 5 Dan itu masih terus dilakukan penyalurannya Sampai bulan September ini selesai Yaitu pihak Bang Himbara sudah menerbitkan Nama-nama KPM BPNT yang sudah sukses cair Dan dari nama-nama tersebut kemudian diinformasikan Untuk segera melakukan penyaluran KKS Atau penyaluran BPNT di agen penyaluran BPNT masing-masing Dan penting untuk diketahui ya teman-teman Untuk bantuan BPNT sekali lagi Itu hanya bisa dicek kuotanya Atau bantuan BPNT-nya itu Ngeceknya di agen penyaluran BPNT Tidak bisa dilakukan pengecekan di ATM Dan berikutnya kabar yang kedua mengenai BPNT adalah Dinasosial di daerah kami menginformasikan Belum ada informasi tentang pencairan BPNT ekstra 400 ribu rupiah Karena di bulan September ini Dinasosial di daerah masih fokusnya untuk KPM BPNT Yang sudah selesai perbaikan datanya Dan kemarin ketika dicek kuota Ada beberapa agen yang melakukan cek kuota Untuk mengetahui apakah bantuan BPNT ekstra 400 ribu rupiah itu Sudah masuk ke dalam rekening KPM atau belum Dan hasilnya ternyata Belum masuk saldo bantuan BPNT ekstra tersebut Dan perlu teman-teman ketahui ya Bantuan pangan non-tunai itu atau BPNT Itu kan cairnya setiap bulan Nah setiap bulannya itu memiliki kode bulan yang berbeda-beda Jadi ketika nanti BPNT ekstra itu sudah cair Nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini Adalah anggaran BPNT bulan September atau Oktober Jadi nanti kode BPNT bulan September atau Oktober Ada kode BPNT ekstra Tetapi sekali lagi sampai kemarin Setelah beberapa agen melakukan pengecekan saldo Itu masih belum terisi saldo BPNT ekstra tersebut Dan pastinya mengenai bantuan BPNT ekstra ini Memang sudah disampaikan ya oleh Ibu Trisma Bisa saja pada bulan September ini Belum bisa dilakukan oleh Kemensos pencairannya Tetapi mungkin di bulan-bulan berikutnya Itu bisa dilakukan pencairannya Nah kita doakan ya teman-teman Semoga bantuan BPNT ekstra itu Akan segera disalurkan di akhir bulan September ini Atau di awal bulan Oktober nanti Mungkin seperti itu ya teman-teman Nah untuk kasus-kasus BPNT yang belum cair itu Kendalanya adalah masih ada proses perbaikan data dari pusat Yaitu dari Kementerian Sosial Karena sekarang ini semua bantuan Baik itu PKH, BPNT maupun BST dan bantuan lain-lainnya Itu harus pada nomor NIC-nya Mulai dari NIC Dukcapil Daerah Dengan NIC Dukcapil Pusat Itu nomor NIC-nya harus sama Jadi untuk teman-teman Bisa sekarang mengecek di KTP atau kartu keluarganya ya Apakah nomor NIC teman-teman itu Sudah sama atau belum Kalau belum teman-teman bisa melakukan perbaikan data nomor NIC Di kantor Dukcapil ataupun di operator desa Jadi seperti itu ya Karena pemadanan nomor NIC itu Adalah syarat wajib yang dapat menyebabkan Semua bantuan itu bisa tersalurkan Atau tercairkan dengan baik Baik teman-teman Kemudian ada kabar yang ketiga Mengenai bantuan BPNT ini ya Yaitu kabar terbaru dari Kementerian Sosial Ibu Tri Risma hari ini Nah Kementerian Sosial Ibu Tri Risma hari ini Merencanakan sistem biometrik Untuk penyaluran bantuan sosial tanpa kartu Terutama untuk penyaluran bansos BPNT Atau bantuan pangan non-tunai Insya Allah kita buat penyaluran tanpa kartu Data kami sudah padankan dengan data kependudukan Tinggal dikomper atau dibandingkan Kata Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini Dalam rapat kerja di Jakarta Teman-teman Ibu Risma mengatakan Menurut Surpay selain beras Uang bansos tersebut seringkali dibelikan rokok Atau minuman keras Atau jika penerima manfaat sedang sakit Dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di Ewarong Dan menyuruh anaknya Oleh karena itu dengan sistem biometrik ini Diharapkan dapat mengendalikan Pembelian uang bansos di Ewarong mana saja Dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran Jadi teman-teman perlu diketahui ya Yang dimaksud Ibu Risma apa sistem biometrik ini Adalah pengenalan sidik jari atau wajah ya Jadi nanti untuk mencairkan bantuan BPNT ini bisa dimana saja ya Dan harus menempelkan sidik jarinya Atau menampilkan wajahnya di alat yang disediakan dari kemensos di agen-agen penyalur Jadi bisa diketahui oleh kemensos Bahwa yang mencairkan bantuan atau membelanjakan bantuan tersebut Benar-benar KPM yang mendapatkan bantuan BPNT Dengan pengendalian itu gak akan cair uangnya kalau beli rokok Bisa dengan biometrik saja kata Ibu Risma Nah teman-teman sistem tersebut menurut Ibu Risma Sedang beliau persiapkan ya Tujuannya untuk menertibkan penyaluran bansos Serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dasbor laporan Selain itu apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok seperti beras Dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya Misalnya KPM gak bisa beli beras Tapi bisa beli sagu itu bisa kata Ibu Risma Nah jadi seperti itu ya teman-teman Tiga informasi mengenai bantuan BPNT di bulan September 2021 ini Baik sobat Youtube kemudian ada informasi penting berikutnya Bila dulu ada yang dapat bansos dobel Otomatis masih ada terjadi Tetapi insya Allah sesuai metode dan usaha yang dilakukan kementerian sosial saat ini Dalam hal perbaikan data Maka Ibu Tri Risma hari ini berusaha Mulai bulan September ini hingga ke depannya nanti Tidak akan terjadi lagi bantuan yang diterima dobel Kecuali bantuan PKH dan BPNT Sebab itu adalah program prioritas nasional Dan yang perlu KPM ketahui Jika kalian sudah dipalidasi sebagai KPM PKH Pada bulan Januari kemarin Maupun sudah tercatat sebagai KPM PKH Jangan sampai pada bulan Juli kemarin masih ada yang terima BST ya Karena saat ini nanti akan terdeteksi bantuan ganda ya Tetapi bila menolak dan tidak diambil BST nya Insya Allah PKH nya akan aman Sebab jika ditolak atau tidak diterima Nah otomatis kembali ke pusat Dan nama kalian akan masih aman untuk menjadi KPM PKH Karena sudah tidak terima BST nya Nah apabila bulan Juli kemarin BST nya diambil Kemungkinan baik pencairan PKH maupun pendistribusian KKS Ini akan terkendala Sehingga membuat KPM PKH ini berada di ujung tanduk ya Alias siap terjun bebas bukan KPM PKH lagi Nah supaya tidak bingung Ini bantuan yang masih boleh diterima oleh KPM PKH dan BPNT Yaitu yang pertama bantuan Kartu Indonesia Pintar atau bantuan KIP Kemudian bantuan subsidi listrik Dan bantuan kuota internet Dan bantuan banpras BPUM atau UMKM Jadi selain bantuan itu jangan sekali-kali diterima ya Nah untuk KPM PKH atau BPNT yang dapat kartu pekerja bagaimana? Nah selama teman-teman KPM PKH atau BPNT Belum pernah dapat saldo bantuan pekerja Insya Allah akan aman Tetapi bila nama teman-teman ditetapkan di PKH atau BPNT Dan kemudian menerima bantuan pekerja Mohon bersabar dan berdoa saja ya Sebab semua keputusan itu ada di pusat Dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia ya Nah teman-teman semua itu dilakukan kementerian sosial Karena sesuai aturan yang berlaku pada saat ini Bahwa bantuan sosial datanya diambil dari DTKS Dan berbasis nomor NIC Jadi satu kakak satu bantuan Kecuali PKH dan BPNT ya Demikian informasi dari saya mengenai Wow ada kabar mengejutkan datang dari Ibu Risma Pencairan bantuan PKH BPNT Wajib memakai sidik jari atau wajah Dan kapan pencairan BPNT ekstra? Apakah di bulan Oktober 2021? Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Terima kasih telah menonton!